Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bangkoboy Kali ini saya ada di sebuah tempat kampakan Sebuah jangyat yang sangat besar sekali di daerah Bekasi ini ya Ini namanya Top X Jangyat Top X Auto Jangyat Nah ini nih Mau cari apa aja ada disini semua Mau cari onderdale apa aja Mobil kampakan ada semua disini mas bro Luar biasa ya Mau cari kampakan apa aja ada Mau onderdale pintu, spare part, mesin, bodi, pintu Bahkan mobil-mobil juga ada Oke mas bro tonton terus sampai habis ya Siapa tau ada lagi butuh-butuh sesuatu Mau naik onderdale mobil Ada semua disini Itu tadi tempat pertama mas bro Dan ini adalah tempat kedua Atau lahan keduanya Dan disini udah Beda sama tempat pertama tadi Kalau pertama tadi isinya onderdale semua Kalau ini udah Mobil-mobil nih Mobil-mobil bahan Dan seterusnya Dan seterusnya Onreddale nya di tempat pertama Nah kayaknya bekas laka-laka gitu Dijual lagi apa dimana Kata dia ya Dandanin lagi Ini mobil-mobil bahannya Wah gila Apa aja ada bos Mantap-mantap Mantap-mantap Nah oke teman-teman Katanya bosnya ada disini nih Lagi ngoprek-ngoprek mobil Kita tanya ya Kita cari Kita cari Ada dimana dia Jadi ini mobil semua Sekali lagi nih sih mobil semua Underdale nya di lahan satunya lagi Wah mantap Mantuk Kayaknya itu bosnya tuh Nah itu dia tuh Nah Bangkoboy apa kabar Lo ngumpet Ini hanya nonton di youtube Sekarang ketemu langsung Iya iya Lo lagi ngapain Ngumpet disini loh ternyata Ada yang Ada yang minta video call tadi Mau nanya Oh iya iya Nih teman-teman kenalin ini Namanya bos topik nih Yang punya topik auto jangyat Nih apa kabar nih Baik bangkoboy Terkenal banget lo di instagram Asli Benar-benar Nah Bos topik coba cerita sedikit Tadi gue udah jalan-jalan Ternyata lo punya dua lahan Yang gede banget ya Lahan pertama tadi Isinya kayaknya underdale ya Copotan segala macem Nah ini Kalau di lahan kedua ini Isinya mobil-mobil Nah bisa cerita sedikit Ini sebenarnya lo jualan apa sih Gue mau tanya sama lo Jualan apa disini Jualan apa coba Sebenarnya Lebih dikenalnya Saya tuh jualan Sperpat copotan Sperpat copotan Terus Dengan saya ini Nggak seperti Sperpat copotan Atau Lapak-lapak kapakan Yang udah ada di tempat lain Jadi lebih spesifik Saya lebih ke mobil hobi Mobil hobi Oh copotan mobil hobi Misalnya Misalnya Mobil hobi itu apa ya Misalnya Jadi sebenarnya Mobil itu bisa dibagi Jadi beberapa kategori ya Jadi mobil hobi Sama mobil transportasi Mobil biasa Mobil biasa Jadi kalau mobil hobi itu Misalnya nih Termasuk Ferio Estilo Mobil-mobil jarang lah Jadi mobil itu kan Gak bisa dipakai Buat harian itu Udah gak nyaman Udah terlalu ketuaan Jadi mereka yang terlanjur Punya mobil Yang punya mobil-mobil itu Jadi dimodif sesuai selera Buat mainan lah Jadi pasti orang tuh Punya dua mobil Satunya mobil biasa Yang buat harian kondangan Satu buat mainan Antar mertua Satu lagi buat mainan Mainan yang hobi-hobi gitu Buat balap Buat Macem-macem lah Kontes segala macem Wah gila Nah ini Anda sendiri Buka usaha ini Dari kapan Mas Topik Ya gini Jadi sebenarnya Saya tuh tadinya Nggak niat usaha disini Saya karena basicnya Sebelumnya Saya ini sebenarnya IT sebelumnya Di komputer Cuma saya hobi otomotif Tadinya saya cuma Ngoprek-ngoprek Mobil sendiri Di apa-apain Di mobil-mobil sendiri Lalu karena Nambah pengetahuan Nambah ilmu Akhirnya Jadi usaha Seperti ini Oke dari kapan Dari kapan Bisnis disini Dari kapan Kalau saya pakai mobil Dari masih Jamannya Nggak ini Usaha Usaha ini Sebenarnya Nggak sengaja Dari kapan nih Dari 2013 14 15 Sampai Sampai Kira 16 Saya udah mulai Lebih besar Mainan mobil Karena kebetulan Saya akhirnya Ada koleksi mobil Banyak Sehingga harus Sewalahan Waktu itu Sekitar udah belasan lah Jadi harus Sewalahan Untuk Dibuat nampung Mobil-mobil saya Karena semakin banyak Permintaan konsumen Jadi di 2017 Saya lebih ke profesional Jadi kayak buka Instagram Terus Juga di market-market Jualan Sering gue liat tuh Lo jualan Ada spare partnya Donner dealnya Bahkan ada Lo dapet mobil baru Dapet Misalnya langsung lo jual Ada Kalau di Instagram Ada surat-suratnya Yang gak ada suratnya juga Kan gitu kan Kalau yang gak ada suratnya Kadang-kadang ada Cuma itu biasanya Mobil benar-benar Suratnya hilang Atau misalnya Ada juga sebagian Yang misalnya itu Suami istri pisah PPKB-nya di bawah Tapi itu tetap Kalau mau dijual disini Harus Dilengkapi dengan Surat pernyataan Disaksikan RT RW Bahwa itu benar-benar Mobil gak ada Masalah dengan Nah ini kan Saya liat ada beberapa Sini Mas Tupik Saya liat ada beberapa Mobil yang mungkin Secara Bentukan masih utuh Gitu ya Nah ini Bakal diapain Bakal diapain ini Mobilnya Misalnya contohnya ini Ini mau lo Dandanin lagi Atau mau lo kampak Atau gimana nih Kalau yang kayak begini nih Volvo Berapa S40 nih S40 Ini sebenarnya Tama sekali bukan Mainan saya Bang Gobo ya Bukan ini Bukan Bukan saya Kalau saya ini Lebih dikenal ke Mitsubishi dan Honda Sekarang Sampai sekarang Mobil antik Mobil-mobil langka Dua pintu Kop lah Gitu-gitu Oh lo mainnya Kesitu sekarang Ya ya Misalnya ya Makanya ini gue tanya nih Mau diapain nih mobilnya Kadang orang yang datang kesini Ya itu mau beli mobil Tapi dia gak mau Nambah Garasinya penuh Sehingga mobil itu Yang ada di garasinya dia Dijadikan Trade-in Oh gitu Jadi mau gak mau Gidahlah saya ambil Padahal ini Saya gak saya pegang sama Gak diapapain sama sekali Gak nih Maksudnya kalau Mobil ini nanti Ini masih utuh kan istilahnya ya Mau diapain Mau diapain nih Mau lo kampak Atau lo mau dandanin Atau lo mau jual Apa adanya begini Atau bagaimana nih Si mobil ini nih Agar gantung Nanti kita ngalir aja Setelah permintaan konsumen Jadi kadang lagi nih Ada orang yang mobilnya nabrak nih Iya Mobilnya nabrak Iya Iya Dia butuh bodi Oh Sampaikan bodi Udah gak Udah gak Gak worth it Akhirnya yaudah Saya jual bodinya aja Jual bodinya aja ya Oh di kunci ya Oh di kunci ya Oh di kunci ya Oh di kunci biarin 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 Mobil utuh nih sebenarnya nih Mobil utuh ya Tapi kalau ada orang yang mau beli utuh Minta dihidupin Minta di jalanin Ya bisa Oh iya Jadi misalnya Oh jadi misalnya Kalau ada teman-teman melihat Video saya nih Wah ada Volvo nih S40 Langsung kontak lo aja Kebetulan Pasti dia misalnya punya Volvo Yang merek dan tipenya sama Kemungkinan ada yang kurang apanya Iya Konjoknya gak orisinel Oke 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 Jadi beli di kita Oke mana lagi mobil Yang langka-langka yang Yang langka ini bang nih Mana-mana Ini Mana Ini sebenarnya sekilas mungkin Kayak mobil biasa Yang berdari pasaran umumnya Mana ini Iya Ini Iya ini 323 Ini kan Masda Familia 323 hatchback Hatchback kenapa langkanya Ini hatchback kop dua pintu Iya Di Indonesia kan gak bener Dari secara umum ini Ini hanya Dibuat rally Yang katanya Hanya keluar sekitar 10 unit di Indonesia Ini kondisinya gimana Kondisinya Nyala api mati Api Sekarang masih mati Oh masih mati Oh ini bahan Jadi lu jual bahan Iya 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 Sebenarnya saya tuh Lebih tepatnya Menyediakan bahan-bahan Jadi orang Kalau yang mau bikin rally Mereka bikin drag Atau mau bikin Mobil kontes gitu kan Daripada dia Beli mobil utuh Yang masih bagus Dari showroom Lalu bakal Beli acak-acak Jadi mending beli mobil yang kondisi bahan Iya iya bahan Nanti diapain diapain Ganti pelek Ganti bodi Segala macam ya Oke Mantap lanjut sini Mas Topik Pusat sonoda Itu Exlaka Bagaimana itu mobil-mobil Ini nih Ini sini aja Sono kejauhan Ini masih bagus nih Siapa nih Ini Vios nih Mobil standar Oh Dibenerin Oh Jadi teman-teman Bisa juga Kalau Cari mobil standar Di sini Bisa juga Ini ibaratnya Ini bahan Jadi nanti teman-teman Bisa order ke mas Topik Ya gue Dibenerin rapi lagi Terjual harga berapa Kira-kira gitu mas ya Ya Jadi kadang-kadang Kalau orang kan Daripada beli mobil bagus Iya Dimodif kan Dikembungin Iya Bikin dua pintu Segala macam kan Sayang Wah ini langka juga nih Dua pintu nih Mobil Ford nih Forte X Tahun berapa Tahunnya 8-9-9-9-9 Asli dua pintu Hatchback Asli dua pintu Wah ini Dalamnya Rada lumayan ini 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 kenapa ada disini Ini Gak apa-apa nih Kayaknya interiornya Iya Masih normal Masih normal ya Ini berapa duit nih Kalau beli Bahan gini Ini Macem-macem ya harganya Iya 50 juta 50 juta ya Iya lumayan lah Masih worthnya Buat ukuran mobil Iya Iya Yang rent Begini Itu yang harga Segitu Wah Ada customer Mau beli apa dia Cari apa Cari apa Cari Di Namo Di Namo apa Masih Raseb Bio Wah ini ada Odyssey Ini ada Honda Wah ini Ada kenal Bangkoboy Ada Bangkoboy Dari mana Dari mana Saya dari Jati Asih Oh siap-siap Ini baru main Saya baru datang Baru datang Baru datang ya Ayo 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 Silahkan ya Mas Edo Ini ada Honda apa nih Ini Namanya Vigor Bangkoboy Vigor Artinya apa Kok Vigor Ini padanya Mobilnya itu Sama seperti Akrotrestis Yang keluar dari Tahun 8 4 5 6 Oh enggak Ini tahun 88 Cuma ini Versi yang Berbeda Dari yang Berbeda Di pasaran Lampunya Flip flop Pop up Flip flop Naik turun Dan belakangnya Beda Oh gitu ya Buset deh Mobil ini saya ada 2 Oh gitu Yang versi 2 pintu Oh ini Sebelahnya 2 pintu Ini namanya Wah itu bekas roll bar tuh Enggak ini memang Buat kita mainan Oh buat mainan lo balap Oh iya Lampunya juga keren juga nih Pop up 2 pintu Ini namanya Prelude Oh prelude Wah mantep Ini bahan Ini masih bahan ya Istilahnya ya Masih bahan Jadi sebenarnya Saya jual beli kayak gini Jadi kebetulan Mobil ini Saya udah dapat Seperti ini Jadi kebanyakan gini Bisa saya ceritakan sedikit Jadi orang yang Seperti saya bilang tadi Dia Beli 1 unit mobil Buat di oprek-oprek Di modif-modif Sesuai seleranya Dia di agak kacak Kalau udah bosen Dilemparnya ke kita lagi Oh gitu Jadi bekas kontes Buka drag Udah bosen lah Buangnya ke lu lah Gitu Karena kalau dijual sendiri Dia gak bisa Iya lah Udah gak ada harganya ya Nanti jadi teman-teman Yang udah mau Mau ngebangun dari awal Gak perlu dari awal Udah ada bahannya Udah ada bahannya nih Prelude nih mas bro Ini prelude nih Mantap Tinggal dibenerin lagi Disini banyak banget bahannya Apa? Evo 4 yang setengah jadi Bang Gopo Evo 4 yang setengah jadi Oh ini Depan ini Jadi sekilas Mungkin ini biasa Tapi ini udah Ini Evo 4 ini Oh ini udah pesanan orang Ya udah hampir jadi Tinggal kita ngelanjutin Bikin awalnya Ini aslinya kayak gimana nih Aslinya tadinya Biasa aja begini Enggak Ini basicnya kan lenser lokal Namanya lenser CK Terus Kita convert jadi Evo 4 Oh ini Perbedaannya dari lenser CK Dibanding ke Evo 4 Ini bahannya ini udah aluminium ya Oh gitu Dan desainnya juga Desain Evo GDM Perbedaannya antara lenser biasa Dan Evo Selain Ini pasti Ini fender diganti Lalu mesin diganti Mesin diganti Mesin diganti Dan juga retrek kabel Lalu pintu masih sama Yang membedakan ada side skirt Oh ini lagi proses pengerjaan ya Ya pengerjaan Ini interiornya Dashboardnya udah Evo Udah pake climate control AC Ya 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 Nah nanti setirnya diganti Jadi yang bawaannya JDM Momo Joknya diganti Recaro Kenapa enggak dipasang Karena biar enggak kepanasan Tau-tau-tau Oh jadi udah pesenan orang Di convert ke Evo 4 Tapi kadang begini juga Bang Goboy Kenapa? Pesenan kan lagi dikerjakan Belum selesai Terus? Tapi pemiliknya Enggak mau ngelanjutin Tolong dijualin Dijual juga Lah gimana sih? Tapi kayak gitu emang Kacau Semuanya orang kan berubah pikiran Ini udah ada kacau Wipper belakang Bang Goboy Iya 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 Lah gimana udah pesen dibikinin Setengah jadi Dia kabur Enggak kabur sih Enggak masak Kadang-kadang gini nih Ada orang Enggak jadi gitu akhirnya ya Enggak jadilah Karena beberapa hal Misalnya Keuangannya yang lagi Oh iya 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 Udah deh jual aja Tawarin lagi Tawarin lagi Ke orang lagi Iya Ada aja yang mau ngelusin Wah ini ada odosnya Cakep banget nih Gila-gila Wah ini bagus nih Mitsubishi lagi nih loh banyak Ini bahan Ini bahan Ini Aila dulu Contohnya begini Saya jelasin lagi Aila kenapa Aila yang viral di Youtube Aila dibikin mini Mini Cooper Aila dibikin mini Cooper Ada bang Rame banget di Youtube Jadi ayo lah Jadi bikin mini Cooper Terus Nah jadi basicnya Aila Satu unit mobil Dipotong bagian depannya Diambil mesinnya Ambil mesin Diambil mesinnya Jadi dibentuk tuh Jadi mini Cooper Oh gitu Barang-barang yang sisanya Nggak dipakai Oh gitu Dikasih aja ke saya ini Udah deh Buat sini aja Udah gijang juga Nah ini agak lumayan Ini berapa nih Kalau udah jadi begini Nggak Ini nggak dijual standaran Dijual nanti convert Ini pesanan orang juga Di convert jadi Pesanan orang nih Udah nih Ini pesanan orang semua nih Mas bro Mantep Mantep Oke oke Ini contoh satu lagi Apa lagi nih Ini mobil Buat ini modif Ini bekas modif Dijual nih dulu Dijamannya Iya kemarin gue liat Di anun lu nih Di IG lu nih Ketan lu pun jual Mobil bekas kontes Ini mobil apa aslinya Ini basicnya adalah Gelen Lele V6 Gelen V6 Udah diganti mesin Pake Pake Twin Turbo Oke Jadi ketika mereka Udah bosan Udah nggak pake Dibuang kesini Jadi nantinya Bakal saya Dibenerin lagi Atau dijual apa adanya Atau beli mesinnya Buat convert lagi Oh gitu Wah bodinya gila White body nih Ini kalau Ngikutin Biayanya pasti banyak Banyak banget ini Bikin white bodynya Udah berapa duit nih Wah gila Lahan lu gede juga bos Ini lahan kedua Duman dua lahan doang Sebenarnya potannya ada tiga Itu satu Dua Tiga Dan ada beberapa mobil Yang disini nggak muat Saya titipkan di garasi-garasi Orang tangga-tangga Ah buset Parah lu Oke 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 Nah Wah ini keren banget ini Nah ini Proses apa nih Bos topik nih Ini apa nih Ini sebenarnya yang ada disini Semuanya 90% Mobil-mobil koleksi saya sendiri Oh gitu Yang saya beli bahan Kita bangun Sesuai selera saya Ini Dan nantinya Begitu udah jadi Dijual Atau sebelum jadi Ada yang minat Udah yang minat Ini apa nih basisnya nih Ini sekilas mobilnya biasa Bang Tapi ini sebenarnya Dua pintu Dua pintu asli Lenser CK Dua pintu asli Tapi kode sasisnya CJ5A Oh gitu Namanya di luar Bedarnya Mirage Asti Wah Mantep Ini lagi proses Pembangunan Saya bikin Konfat ke Evo 5 Pake mesinnya 4G63 Tour 4G6 All wheel drive Ini lagi proses Bangun Belum jadi nih Belum jadi ya Belum jadi ya Belum jadi Wah Oh tapi body Udah lumayan nih Udah terbentuk ya Bodinya ya Kita fokus ke body dulu Begitu body udah jadi Baru kita ke engine Dan kami kaki Oke siap-siap Ini mobil koleksi lu semua nih Iya Wah Oh kesana buat orang nih Koleksi Lu punya koleksi apa aja Yang rare dong Yang rare Ada gak yang rare Sebenernya Disini hampir semuanya Oh hampir semuanya rare ya Oh iya Lu kayaknya Lagi bener lu cerita Lagi depan 2 pintu ya Iya Wah Wah ini juga disini Ada bahan Mana-mana-mana Ini lagi bangunan apa tuh Ini rata-rata Mobil Bangunan koleksi Sesuai selera saya Oh ini pokoknya nih Ini ferio Ferio Mau saya pasang K24 Oh gitu Kalau ini ferio Domani Yang gak beredar di Indonesia Suratnya asli Domani Kalau yang disana Ferio standar Saya pakai Mesin B20 Curbo Mantap Ini Lenser Iya nih Ini lancer bang Tapi 2 pintu Serius Aslinya udah begini Eh Mana sih Oh iya Lenser 2 pintu nih Asli bang 2 pintu Jarang liat ya Mungkin Indonesia adalah 3 bit 3 bit Oke 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 Itu yang kuning sana apa nih bos 2 pintu lagi tuh Nah tuh Gue liat nih Ini apa nih Hatchback 2 pintu Saking langkahnya Di google aja Gak ada Saya baru ngeliat Serius loh Di wikipedia Di wikipedia itu ada Keluar di bagian Di daerah Amerika utara Oh Jadi bener-bener jarang Nih saya punya Iya Punya nih Wah ini yang penting Bodi Sebenarnya mirip Mazda Lantis Mazda Lantis Atau Mazda Apa ini ya Oke oke Wah itu Nah itu lancer udah jadi Ini apa lagi nih Honda CRX Iya Honda CRX Oh iya Iya bener-bener Honda CRX Belum jadi Masih 30% Wah lama-lama Tapi kok harganya 500 juta Dulu mobil saya Ikut pameran Oh gitu Ada EK3 Sekarang lagi Dibenerin Di bengkel mesin Wah Ada bisa ajak sekalian Gila Ini spare part Kita menyediakan Buat orang yang Butuh spare part Oh iya betul Buat spare part copotan Iya iya Yang cari dimana-mana Gak ada Insya Allah kita ada Oke oke Nah ini penting nih ya Kalau spare part ini Penting nih Tertama buat mobil-mobil Lama kali ya Mobil hobi bang Mobil hobi ya Istilahnya mobil hobi Jadi Teman-teman yang punya Mobil hobi di rumah Boleh lah Silahkan mampir ke sini Jadi kalaupun di sini Gak ada Dia minta kita carikan Bisa Oh bisa Telepon lu aja ntar ya Oke beres Kemana lagi kita sekarang Lanjut lagi bang Lanjut lagi ya Ini kol tadi udah ya Kol tuh dah Gila gede banget nih tempatnya Satu lagi apa nih Ada apa nih Wah ini lu lagi Dandanin apa nih Honda apa nih Honda apa nih Wah itu tuh Langka juga tuh Station wagon tuh Itu apa bos Bentar bang Wah bentar Itu station wagon apa tuh Ini dulu nih Ini apa nih Ini Civic Civic SIR EK4 EK4 Asli kebeneran Saya dapat yang asli Kalau yang EK4 itu Berbeda dengan Ferio SO4 Ini udah pake B16 Bawah aslinya Wow Tapi saya ganti Yang versi Headownnya Jadi pake B20 Bawahnya Buset Kita udah mulai masuk ke interior Oh iya Interior udah rapi nih Interior belakang belum Mesin juga ada disini ya Nah kalau ini nih Nih yang ini Ini Lancer wagon Namanya tuh Libero Ini termasuk rear juga ya Lancer wagon Nggak ada Nggak ada lancer wagon Puset Semua yang bagus Punya lo Karena saya dapatnya Bahan jelek banget Kita restorasi Oh restorasi Betulnya gini Saya cerita dikini Atapnya jelek bang Ini sebenernya Gak versi sunroof Atapnya jelek Yaudah Daripada saya ganti atap Saya pasang sunroof sekalian Iya lah Waduh Lenser wagon Itu dua pintu Eh empat deh Empat pintu sana Mantap 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 Luar biasa teman-teman ya Nah sekarang kita turun bos Saya bos Kita turun Ini speedpad yang Banyak Buat Banyak banget nih Buat dijual nih Tuh Cari apa aja ada nih Bumper Ban Pelek Radiator Door trim Terus kabel-kabel Terus mesin Terus Bodi gelondongan Bodi utuh Tuh Semua ada disini Gila Sampai-sampai sana Bos Wih Wih Jadi kalau misalnya Teman-teman butuh gitu Mendingan langsung Kesini aja ya Boleh kan Gak misalnya 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 Perlu apa Langsung Demo cari cari apa Kebanyakan kita Melayani itu Penjualan online Jadi biasanya Prosesnya Kita masuk Orang itu dapat Dari Instagram dulu Dari Facebook Marketplace Atau dari mulut ke mulut Ngibungin kita Gak mungkin dong Misalnya orang dari Banyuwangi Dari Medan Tanya dulu Tanya dulu Lu punya ini Enggak Gitu Kita tanya Apa Lalu kita Puto-puto Video Lanjut kita Video call dulu Bahwa barangnya Seperti ini Jadi begitu Video call Baru kita lanjut Ke transaksi Angka harganya Kita transfer Kita siapin barangnya Sebelum dikirim Pasti kita tes dulu nih Kualitas barangnya Kualitas kontrol Begitu udah oke Baru kita kirim Ke ekspedisi Oke siap Siap Wah ini ada Lenser bagus ini Ini Eterna Oh ada Eterna Nah sama yang Seperti yang Seperti kita tadi Ini kenapa nih Eterna ini Orang beli body Dari kita Terus Lalu sekalian Pemasangan mesin Turbonya Oh gitu Oh iya ini bagus Terus Udah tinggal Selesai Udah 90% Udah 90% ini Ya tinggal Bikin pipingnya Kalau piping kan Kita bikin Di tukang piping Ya 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 Kita belum lanjutin Karena tukang pipingnya Antri Oke siap 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 Wah gila Wah ini bagus nih Baru di chat nih Ini kok beda nih Ini udah pesanan orang Oh mobil apa ini Kalau boleh tau Galen tahun 2000 Oh ini yang tadi lo bilang Bisa dikerjakan Disini gitu ya Jadi orang beli mobil Yang kondisi bahan Kita Mengerjakan Mengerjakan Terima jadi Terima jadinya Orangnya minta ngechat Sama interiornya Pengen yang Full original Pusinnya original Kita layan Sesuai Oh gitu Jadi istilahnya Semua bisa Lu kerjain bos ya Mau beli under deal Ada Mau pesen Langsung dikerjain Disini ada Mau beli mobil Bahannya aja Ada Sekalian mau dikerjain Ada Pokoknya semua ada Ada Semua komplit Disini Palu gada Palu gada Oke oke Wah sukses terus ya Thank you Bos Topic Udah nih Udah udah Thank you Bos Topic ya Informasinya Jadi sekali lagi teman-teman Ini saya baru pertama kali Main kesini ini Ini pokoknya Kalau di Instagram Bikin heboh lah dia Tiap hari nih Posting Akhirnya kesampaian juga Saya main kesini Ini namanya Top X Auto Auto Nah ini di daerah Benernya apa Kalau gue bilang Tadi gue tol Jati Warna Alamatnya dimana Persisnya Alamat sebenarnya Kalau kita ketik Top X Auto Jangan Jalan Alternatif Jor Jati Melati Pondok Melati Bekasi Nah Kalau lebih gampangnya Jaman sekarang Buka aja google Ketik nama saya Top X Auto Jangan Itu udah ada Informasi saya lengkap Termasuk Track record saya Selama dulu Selama saya Baru menjalani Profesi ini Oke oke Sekalian itu Disitu ada alamatnya Google Map nya ada Oke siap Nomor teleponnya Nomor telepon langsung Nomor WhatsApp saya sendiri Langsung ya Di 081217224403 Oke Nah Jelas ya teman-teman ya Kalau misalnya Anda kurang jelas Sama video saya ini Silahkan nanti Telepon sendiri Ke Bro Topik Boleh Tapi menurut saya Ini saya pertama kali datang Ini sangat luar biasa Ini tempatnya gede banget Asli gede banget Ada dua lahan Satu lahan on the deal Satu lagi lahan Untuk bahan-bahan Mobilnya luar biasa Sangat menarik sekali Terutama buat teman-teman Hobbies Nah ini pasti teman-teman Hobbies Kalau cari Spreadpad susah Under deal susah Kayaknya disini tempatnya Kira-kira begitu ya Oke sekali lagi Terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sukses terus ya Mantap Oke kita ngopi katanya Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati